Baik, terima kasih. Jadi, masalah entrepreneur seperti yang disampaikan oleh Prof. Fahiri, itu adalah salah satu progul dari kepemimpinan gubernur kita, dawaki gubernur yang dilantik oleh Pak Presiden pada tanggal 25 Februari 2021. Kemudian, mereka juga sudah membuat disepakati RPJMD antara DPRD dengan kepala daerah terpilih, yaitu Pak Mahildi dengan Pak Audi. Dan itu ada visinya, kalau saya tidak salah, menciptakan masyarakat sumbar madani yang unggul dan berkelanjutan. Ada tujuh visi di sana. Nah, salah satu tujuh visi itu, entrepreneur itu atau melahirkan 100 ribu entrepreneur itu ada pada visi yang keempat. Yaitu menciptakan perdagangan dan industri serta UMKM yang berbasis digital. Nah, salah satunya di sana. Nah, kalau kita merujuk ke sana, betul yang disampaikan oleh Pak Prof, kita harus melihat dulu. Yang pertama adalah, RPJMD itu dibuat atau disepakati ketika COVID-19, pandemi. Itu 2021. Sebetulnya, kalau kita lihat dari kinerja, dari target kinerja di RPJMD itu, kalau kita bandingkan sekarang Prof, itu rendah. Walaupun sekarang, kita sering juga mendengar di media masa, bahwasannya target-target yang di RPJMD yang sudah disepakati antara pemerintah provinsi dengan DPRD itu sudah melebihi kinerja yang ada di RPJMD. Iya, betul. Tapi kan persoalannya targetnya rendah. Kalau dibandingkan dengan kondisi yang tidak COVID-19. Harusnya, RPJMD itu memang harus direvisi dan disesuaikan dengan kondisi yang ada. Kemudian yang kedua, kenapa itu tidak tercapai? Memang betul. Yang pertama adalah masalah perencanaan. Mendistribusikan ke kabupaten-kota lain. Kabupaten-kota lainnya bagaimana kabupaten juga punya wewenang. Bagaimana komunikasi? Memang harus pandai-pandai gubernur atau provinsi untuk mengkomunikasikan dengan daerah. Kadang-kadang, kalau tidak pas masuknya dengan daerah, walaupun itu program provinsi, saya pikir ini juga terjadi penolakan. Harus ada sinergisitas antara program provinsi dengan program kabupaten-kota. Jangan program provinsi, dia berdiri sendiri saja tanpa ada komunikasi dengan kabupaten-kota. Sehingga kabupaten-kota bilang, ini tidak ada koneknya dengan program kami di RPJMD kita. Ini jadi persoalan lagi. Kemudian yang kedua adalah masalah anggaran. Kita juga sepakat masalah anggaran. Karena memang dari anggaran yang ada, ada, mohon maaf ya. Di dalam RPJMD itu, ada 11 OPD yang bertanggung jawab untuk melahirkan 100 ribu entrepreneur itu. Dan mohon maaf, dari 11 itu, mulai dari dinas pangan, kemudian dinas peternakan, dinas kelautan, kemudian dinas pariwisata, ada 11. Tidak ada satupun dinas pendidikan di sana, prov. Dan tidak ada satupun dinas kesbank di sana. Sedangkan mohon maaf, kalau kita berbicara entrepreneur, maka kita akan berbicara masalah membangkitkan bibit-bibit kepemimpinan. Mohon maaf Pak Zulherman, waktunya habis. Tebut tangan sekali lagi untuk Pak Zulherman.